Dengan didampingi langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanakan dan Perikanan Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak Edirus Dikamtono secara simbolis melakukan panen perdana padi musim gadu Senin pagi. Varietas padi yang ditanam di lahan pertanian Gang Flora, Kelurahan Batu Layang Pontianak Utara ini dikelola oleh kelompok tani Flora Agung dan merupakan hasil kaji terap aplikasi sumber unsur hara mikro berbasis sumber daya lokal. Dengan adanya panen padi perdana tersebut, Edirus Dikamtono mengapresiasi aktivitas pertanian yang dilakukan kelompok tani Flora Agung karena dapat menjadi sumber ketahanan pangan Kota Pontianak. Jadi hasil panen yang sudah terjadi, 1 hektare bisa menghasilkan 6,7 ton gabah kering. Nah gabah kering, sehingga saya harus hadir di sini bersama-sama masyarakat untuk menyaksikan dan membuktikan bahwa padi di Kota Pontianak ini masih bisa tanam. Ini adalah lahan-lahan yang tidak produktif, lahan-lahan kosong, ini segera dimanfaatkan. Sementara itu Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Bintoro menyebut, ada 4 kelompok tani yang tergabung di Gang Flora. Dari 4 kelompok tani tersebut, lahan yang diolah seluas 15 hektare, sementara total luas sawah di Kota Pontianak saat ini mencapai 207 hektare. Padi kering tadi sudah menghasilkan, sudah bisa ditimbang 6,7 ton, ini area lita yang ada di gitu. Jumlah area yang di utara itu semuanya kan 207 hektare untuk musim gadu ini. Nanti musim rendengan ini sudah lihat di belakang kita itu sudah disemprot ini, tadi Pak Wali juga nyampaikan, bahkan nanti bulan September-Oktober sudah mulai musim tanam untuk rendengan, itu nanti di Kota Pontianak sudah kita mendapat jatah dari kementerian itu sudah hampir 500 hektare. Selain melakukan panen perdana, guna mendongkrak semangat dan tekad petani dalam pemanfaatan lahan pertanian, serta peningkatan produksi padi, Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak juga menggelar temu bicara. Melalui kegiatan ini para petani diharapkan dapat semakin memahami cara mengolah pertanian, pola tanam, serta penggunaan pupuk yang baik untuk meningkatkan hasil pertanian. Endrapon TV memberi tekan.